Alat peragak kampanye atau APK calon legislatif, paslon Capres dan Cawapres maupun partai politik sudah banyak terpasang di setiap sudut Ibu Kota Jakarta selama masa kampanye ini. Namun apakah pemasangan alat peragak kampanye ini sudah sesuai dengan aturan dari KPU dan Bawaslu? Kita akan simak liputan Zevanya Sara dan Juru Kamera Fani Maulana berikut ini. Memirsa, saat ini saya lagi ada di jalan proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Nah, di samping sisi kiri kanan saya, ini cukup banyak baliho yang terpasang. Jaraknya pun cukup berdekatan atau berdempetan dari satu baliho ke baliho lainnya. Lalu ada juga baliho yang terpasang di Popon seperti tadi yang di belakang saya. Lalu ada juga nih yang terpasang di traffic light. Kira-kira menurut Anda apakah baliho-baliho yang terpasang ini melanggar aturan dan merusak keindahan kota? Aturan pemasangan alat peragak kampanye atau APK ini telah diatur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Mulai dari jenis APK-nya, ukuran APK, hingga lokasi pemasangan APK. Ada pun sejumlah ketentuan untuk pemasangan APK. Ini yang pertama, sebelum memasang APK harus berkoordinasi dulu dengan pihak pemerintah daerah ke depan. Lalu yang kedua, pemasangan APK ini lokasinya tidak boleh mengganggu pengguna jalan atau masyarakat umum. Lalu yang ketiga, pemasangan APK ini tidak boleh menutupi objek kita atau fasilitas umum. Nah, pemasangan APK ini juga harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan ke tempat. Nah, ada sejumlah tempat nih yang tidak boleh dipasangi oleh APK. Yang pertama, ada tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pelayanan kesehatan masyarakat, gedung milik pemerintah, jalan-jalan protokol dan bebas hambatan, lalu juga sarana dan prasarana umum, serta taman dan juga pepohonan. Selain itu, Bawaslu juga menambah aturan terkait dengan pemasangan APK, yaitu pemasangan APK harus dilakukan secara mandiri dari calegnya ataupun dari parkol pendukung. Tidak boleh melibatkan aparat TNI Polri dan juga tidak boleh menggunakan dana bantuan sosial. Nah, jika ada caleg ataupun parpol yang melanggar aturan pemasangan APK ini, maka akan diberikan sanksi mulai dari peguran terkulis, pencaputan APK, atau dikenakan denda. Nah, masyarakat juga ini bisa ikut berpartisipasi dalam menertibkan APK yang dinilai melanggar aturan dengan cara melaporkan temuan tersebut ke pihak Bawaslu. Nah, Bumirsa, dari sejumlah penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, apakah menurut Anda APK yang terpasang di sepanjang jalan ini melanggar aturan atau tidak? Dari Jakarta, saya Panyasara Fani Maulana, Metro TV.